Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menjadi sumber rujukan informasi terkait kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Sosok sutopo yang pantang menyerah meski harus berjuang melawan kanker paru-paru selama menjalankan tugas, menjadi spirit almarhum yang harus disebarkan ke semua orang. Beliau benar-benar selama ini kita merasakan bahwa inilah salah satu contoh pejabat publik yang harus teladani. Kalau lebih seperti ini mestinya. Dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk juga kepada jurnalis yang menjadi kepanjangan tangan dari masyarakat. Tidak hanya penghargaan, kerjasama BNPB dengan pihak swasta juga akan memberikan beasiswa sekolah kepada kedua putra almarhum sutopo sampai lulus kuliah. Hal ini sebagai bentuk penghargaan kepada sutopo yang telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik semasa hidup. Kita berpikir bagaimana supaya putra putra patopo itu mendapatkan pendidikan yang terbaik dan cukup selesai. Jadi kita membahas itu tadi, dan beberapa pihak telah menyampaikan kepada saya akan membantu memberikan beasiswa kepada putra putra patopo. Sampai selesai kuliah, dan diharapkan juga sampai nanti mendapatkan keperluan. Almarhum sutopo Purwonugroho, mantan Kepala Pusat Data Statistik dan Humas BNPB, meninggal dunia saat menjalani pengobatan kanker paru di Guangzhou pada minggu dini hari. Jenazah almarhum sutopo dimakamkan di tempat pemakaman umum, tanah kelahirannya. Angga Eka melaporkan untuk NET. Terima kasih đã menonton! Terima kasih.